Sahabat belajar mengajian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu lagi dalam cara mudah belajar membaca ikhru' Cara mudah untuk belajar membaca Al-Quran Kali ini kita akan belajar Harus dibaca mantul Perhatikan cara baca huruf ini Supaya tidak salah lagi Kali ini kita akan belajar pada halaman 19 Pada ikhru' jilid keempat Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membaca Huruf-huruf yang bertemu dengan tanda sukun Yang dia harus dibaca dengan dipantulkan Nah ini sebagai contoh kita baca Nah ini bertemu dengan huruf jim Sukun bertemu dengan huruf jim Maka harus dibaca dengan cara dipantulkan Ajarun khairu memnunin Ajarun khairu memnunin Ila yaumi yub'asuna Ila yaumi yub'asuna Fiji diha haplun Fiji diha haplun Ajarun khairu memnunin Yemsi ala batnihi Hadha la shay'un ujabun Hada la shay'un ujabun Yaj'aluna asabi'ahum 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 Nah ini pada huruf to ini dibaca mantul ya Fawasata 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 Nabihi jama'an Wa la ya khafu uqbaha'ah Wa la ya khafu uqbaha'ah Wa qod khalakakum atwaron Wa qod khalakakum atwaron Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad Perlu diingat biarlah dibaca secara pelan Asalkan benar Jangan tergesa-gesa Untuk bisa melanjutkan ke halaman berikutnya Kita ulangi sekali lagi Kali ini akan kita baca dengan tempoh yang lebih pelan Ini dibaca mantul ya Kemudian Ini yang dibaca mantul adalah Kemudian Fiji diha hab lun Ini dibaca mantul adalah Hab Ala dhalika la shahidun Yam shi ala batnihi Batok Ini dibaca mantul Batok Hada la shai'un Ujabun Ini tidak ada Bah huruf yang dibaca mantul ya Yaj'aluna asabi'ahum Ini pada Yaj' Waj'aluna asabi'ah Ini juga tidak ada yang dibaca mantul Kemudian kita lanjut Wa aqq Wa aqq Ini yang dibaca mantul adalah Aqq Wa aqq A'lam yaj'al kay'dahum Fawasat nabi'i jama'an Wa aqq 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 Wa waqq Wa aqqq Wa aqqq Wa aqqq Ini ada dua. Nah inilah huruf-huruf yang dibaca mantul. Jadi pastikan sobat sekalian ketika membaca huruf-huruf ini suaranya dipantulkan. Jadi tidak boleh datar-datar saja. Jadi biarlah dibaca pelan-pelan asalkan benar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Serta bisa dibagikan ke teman-teman lain yang memerlukan untuk bisa cepat belajar membaca Al-Quran.